Intro UN News kembali menyapa anda pada hari ini kembali berjumpa bersama saya Arief Trishayadi dalam UN News Pemirsa informasi yang pertama Gurbenur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi terkait ditetapkannya pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka Ridwan Kamil mengungkapkan masyarakat untuk tetap tenang lantaran kasus hukum terkait penisahan agama sedang ditindaklanjuti Hal tersebut diungkapkan Gurbenur Jawa Barat Ridwan Kamil saat kunjungan kerja ke wilayah Situ Raja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa salah satu faktor penetapan tersangka pimpinan Al Zaitun merupakan hasil dari koordinasi tim investigasi Jawa Barat sebagai pengumpul fakta Dalam paparannya ke pemerintah pusat, Emil menyebut telah ditemukan fakta-fakta yang menjadi sumber penetapan tersangka Panji Gumilang Oh iya, saya kemarin memantau Semua dalam koordinasi tim investigasi Jawa Barat sebagai pengumpul fakta Dua saya paparkan ke pemerintah pusat Dan ditemukan fakta-fakta yang menjadi sumber alasan penjadinya penetapan tersangka ini Jadi silakan masyarakat menilai bahwa kerja kami sangat serius Yang menjawab keresahan-keresahan Khususnya banyaknya pernyataan-pernyataan yang diduga menista dan mengundai agama Kami harap masyarakat tenang, sudah sudah dikendaklanjuti Terkait pesantrenya, karena kewenangannya di Kementerian Agama Tentu dalam proses agar pesantrenya tidak dirugikan Tapi juga di dalam kurikulum dan semangat ke Pancasilaan dan keagama Islaman yang kita yakini Sementara nasib pesantren Al Jaitun pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Agama Agar sentrenya tidak dirugikan Namun tetap dalam kurikulum dan semangat ke Pancasilaan dan keagamaan Islam yang diyakini Terima kasih telah menonton!